Halo sobat sekalian, selamat datang kembali di channel ini. Kita tahu bahwa di sekolah UAE memiliki beberapa kelas, dan kelas unggulan sudah pasti adalah kelas pelawan. Kelas pelawan setahu admin dibagi lagi menjadi dua kelas, yaitu kelas A dan kelas B. Dan yang paling sering disorot ada kelas 1A. Pastinya sebagian besar dari fans sudah tahu semua tentang siapa saja dan apa yang ada pada kelas 1A. Lantaran porsinya lebih banyak ditampilkan. Kali ini admin akan membahas mengenai siapa saja karakter yang ada di kelas 1B. Berhubung pembahasan kali ini, direquest langsung oleh saudara kita dengan nama Adkun Andika Exe. Akan tetapi pembahasan kali ini akan sangat panjang, maka dari itu admin akan membaginya menjadi dua part. Karena karakter yang ada di kelas B berjumlah 20 orang, dan admin biasanya membuat video ini sampai kurang lebih 5 menitan. Tak perlu berlama-lama lagi dan mari kita mulai. Di karakter pertama adalah Yosetsu Awase, dengan nama Hero Welder. Dia adalah salah satu karakter dari kelas 1B yang pada season 3 diperlihatkan kejar-kejaran dengan salah satu Nobu. Pada saat masuk di UA, Yosetsu adalah salah satu peserta yang mendapatkan peringkat 10 dari 70 ribu lebih peserta yang mendaftar. Dan dia juga memiliki Quirk Weld atau LAS, yang memungkinkan dia untuk menyatukan benda atau material sampai ke tingkat atom. Baik organik maupun non-organik. Jurus andalannya yaitu Wild Craft, yaitu Yosetsu dapat mengikat lawannya dengan cepat pada besi. Sehingga lawannya dapat terperangkap. Kedua adalah Senkaibara dengan nama Hero Spiral. Senkaibara memiliki Quirk Gairet, yang dapat membuat seluruh anggota tubuhnya dapat berputar layaknya seperti bor. Hal ini mirip dengan Gatsuga Tenso di Naruto. Kemampuan dari Quirknya pertama kali diperlihatkan pada arm pertarungan latihan kelas A fast kelas B. Dan pastinya akan terjadi pada season 5. Jurus andalannya sejauh ini belum diketahui namanya. Tapi yang admin lihat dia memakai jurus yang membuat seluruh bagian tubuhnya, baik itu kaki, dangan, ataupun yang lainnya berputar seperti bor. Ketiga adalah Togaru Kamakiri. Dia adalah siswa dari kelas 1B jurusan pahlawan yang digereng-gadeng sebagai rival dari Bakugo. Dia memiliki Quirk Razor Shab dan nama Hero-nya adalah Jack Mantis. Kemampuannya didasari dengan Quirknya yang mampu mengeluarkan pedang di tubuhnya. Kemudian yang keempat adalah Shihai Kurohiro, dengan nama Hero Fanta Black. Karakter yang satu ini adalah rival dari Tokoyami. Bagaimana tidak, dia memiliki Quirk Black yang memungkinkan ia menyatu dengan apapun yang berwarna hitam, baik itu benda, bayangan, atau apapun itu. Dengan begitu, ia dapat dengan mudah mengendalikan suatu material. Sehingga masuk akal rasanya Tokoyami bakal kewalahan dengan Shihai Kurohiro. Kelima adalah Itsuka Kendo dengan nama Hero Battlefish. Itsuka Kendo cukup sering disorot dalam anime Boku no Hero, selain Naito Monoma. Kemampuan beladirinya juga cukup hebat. Hal ini karena ia memiliki Quirk Big Fish, Quirk yang memungkinkan ia memanipulasi ukuran tangannya ke bentuk raksasa, hampir mirip dengan Miss Marvel atau Kamala Kansang Superhero Marvel. Kenama adalah Yui Kodai, dengan nama Hero Rule. Karakter yang kalau disandingkan dengan Koji Koda mungkin bisa jodoh, karena sama-sama paling jarang berbicara. Itulah mengapa karakter ini tidak banyak diketahui latar belakangnya. Kemampuannya sendiri cukup bisa diperhitungkan. Kerennya adalah size yang dapat merubah bentuk suatu benda menjadi lebih besar, dengan syarat benda tersebut harus disentuhnya. Ketujuh adalah Kinoko Komori dengan nama Hero Shimege. Dengan perawakan yang misterius, ia pasangka ternyata Quirknya sangat berbahaya bila tidak ia kontrol dengan baik. Quirknya adalah jamur. Dengan Quirk tersebut, ia dapat menumbuhkan jenis jamur apapun di berbagai tempat. Lebih ekstrim lagi, ia dapat menumbuhkan jamur beracun pada pengguraukan lawan. Kedelapan adalah Ibaraz Shiozaki, dengan nama Hero Fine. Pada season 2, dia juga sempat ikut battle dan kita sudah lihat Quirknya yaitu Fence. Quirknya terdapat pada rambutnya dan dapat ia gunakan sebagai pertahanan. Uniknya lagi, Quirknya akan semakin meningkat jika dalam suatu keadaan dia cukup air dan sumber matahari. Sebenarnya Ibaraz Shiozaki hampir saja dimasukkan ke kelas A. Hanya saja Kohei Horekoshi menyimpannya di kelas B karena penggambaran Ibaraz yang cukup sulit. Kesimpulan adalah Juroto Shishida, atau dengan nama Hero Gevaudan. Dia memiliki perawakan sudah seperti layaknya orang dewasa. Akan tetapi sebenarnya dia baru kelas 1 SMA. Hal ini didasari karena Quirknya yaitu Beast, yang menjadikan ia mirip dengan Beast pada karakter X-Men. Hanya saja ini warnanya coklat. Kemampuannya adalah dia dapat berubah menjadi monster dan kembali normal dengan mudah. Dan tidak lupa pula ketika menjadi monster, ketahanan dan fisiknya menjadi semakin kuat. Dan yang terakhir pada part 1 ini adalah Ni Renge Kisoda, atau nama heronya adalah Mines. Tidak banyak ditampilkan akan tetapi siapa sangka ia memiliki Quirk yang mekanismenya paling rumit. Quirknya yaitu Twin Impact ternyata sangat cocok bila digunakan dalam pertarungan. Dengan Quirknya, ia dapat memberikan serangan kedua dengan lebih kuat dibandingkan dengan serangan pertama. Admin juga pusing menerangkan kekuatan dari karakter yang satu ini, karena Quirknya yang terlalu rumit. Itulah pembahasan singkat mengenai siapa saja karakter yang ada di kelas 1B SMA Yui. Dan tidak kita sangka ternyata sangat kuat bila dibandingkan dengan kelas 1A. Pembahasan lainnya akan bersambung di part 2 kelas 1B. Itulah pembahasan kita pada video kali ini. Rikus juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time. Terima kasih telah menonton!